Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Gitu dong, pagi ya. Kak Randy. Mama dikat kita, karena... Apa di Ngani Allah.. Allah.. Allah, lu kan nombor si sedih gitu sih. Lu jelas ya sama Kak Randy? Nggak! Nggak mungkin lah. Lu pasti suka sama Randy. Makanya, lu jelas ngeliat mereka berduaan, iya kan? Hmm, iya kan? Iya kan, La? Ah, gua gatau deh. Pokoknya gua ga bisa ngeliat mereka berduaan kayak gitu. Iya kali gua jelas. Gatau lah! Duh, Bu Priya udah dimana sekarang? Lala pengen cerita, Bu Priya. Lagi busuk temen ngobrol. Bu Priya kesini dong. Bu Priya, please kesini dong. Lala, kamu ada persoalan apa? Muka kamu kok keliatan sedih sekali? Lala, Lala malu nyeritainnya. Kenapa kamu ngomong seperti itu, sayang? Belum tentukan masalah ini memalukan. Tadi siang, Lala ngejenguk Karin di rumah sakit. Terus di sana, Lala ngeliat Kak Jessica sama Karin ini berduaan. Jadi, kamu cemburu sayang? Lala ga tau. Yang jelas perasaan Lala tuh marah sekaligus sedih begitu ngeliat mereka berdua. Lala ga ngerti. Ibu Priya mengerti perasaan kamu sayang. Memang, sekarang ini kamu dalam masa pertumbuhan. Adalah hal yang wajar jika perasaan hati kamu tidak suka melihat Randy dan Jessica bersama-sama. Bu Priya, ini ya yang namanya cinta. Iya sayang. Cinta itu memang milik semua orang. Akan tetapi, banyak sekali remaja-remaja seusia kamu beranggapan bahwa ini adalah cinta sejati. Lalu mereka terjebak oleh perasaan suka sama suka antara lawan jenis. Lalu mereka merasa bahwa mereka sudah pantas untuk berpacaran. Sini sayang. Lala sekarang sudah semakin besar ya. Mama sih oke-oke aja kalo jalan keluarnya kita harus pisah. Diantara kita memang banyak perbedaan kan? Mama tidak bisa menjadi seorang istri dan ibu yang baik untuk papa dan Lala. Jawab dong pak, jangan diem aja. Emangnya mama patung. Apakah mama sudah pikir masak-masak? Soal keinginan mama untuk pisah itu? Tidak perlu dipikir-pikir lagi. Udah jelas kok. Papa udah gak sayang lagi sama mama dan tidak cinta dengan mama. Lebih baik kita masing-masing aja. Aduh gawat. Bisa kacau dah semua. Bom-bom. Bom-bom. Ngapain kamu? Mengupi pembicaraan orang tua ya? Gak apa, bom tadi cuma lewat. Lihat ma, pasti bom-bom mendengar kata-kata mama tadi. Dan itu efeknya tidak bagus untuk dia. Tidak peduli. Bom-bom ngerti kok kemohon mama. Mestinya mama malu sama diri sendiri. Pikiran mama tuh lagi kacau. Lagi gak stabil. Makanya mama bicara seperti itu. Pah, Pah, urusan kita belum selesai, Pah. Pah, Pah, Pah! Pesat. … Iaah, mereka Kok kamu jadi ceng yang begini sih? Mama gak punya perasaan. Kamu jangan membuat pikiran mama jadi tambah ruwet dong Udah jangan nangis Masa laki-laki cengeng? Ma Kalau mama bisa sama papa Bong-bong Mau sama papa aja Ma, bom gak mau sama mama Kok kamu ngomong begitu sih? Ma Bom-bong sayang sama mama Tapi bom-bong juga gak mau pisah sama papa Sayang Di mata mama Papa kamu adalah ayah yang terbaik buat kamu Tapi kamu harus ingat Yang melahirkan kamu kan mama Jadi kalau terjadi sesuatu antara papa dan mama Kamu harus ikut mama Ma, tapi kan mama bisa merubah keputusan mama Gak bisa Mama sama papa udah gak cocok Putri Ibu siri kamu jahat atau baik? Enggak gak jahat Malah dia sayang sama aku Sayang sama Kak Ari Pokoknya dia baik deh Kamu gak pernah dimarahin Enggak Malahan dia suka ngajak main aku sama Kak Ari Tapi ada yang sirik sih Siapa? Tante Della Dia gak suka sama mama Tiri Aku aja kalau udah ngeliat Udah takut Mukanya serem sih Ini Tante Della datang Ini Tante Della datang Kita ke bawah kaset aja Bawah kaset Tuh, 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 putri tuh Ini Della Tante Della datang Kita gangguin putri yuk Ayo Tapi gimana caranya ya? Jangan Jangan dong Jangan diserangkat dong Jangan Nah anak-anak Sekarang keluarkan PR kalian Aduh, PR aku ada di tas Kamu udah ngerjain Udah Dia cari mama aku Terus aku udah masukin ke tas Putri, ada apa? Kamu tidak mengajikan PR ya? Sudah, bu Tapi Tapi kenapa? Aku udah ngajain PR Tapi bukunya ketinggalan, bu Bohong, bu Paling putri gak kerjain PR Iya, bu Putri, pura-pura aja kali Bu, putri harus dihukum, bu Bu guru Putri suruh berdiri di depan kelas aja Sampai kakinya lecet Putri Kamu tidak perlu sedih sayang Ibu peri akan menolong kamu Susi sengaja mengambil buku PR kamu Dan menyembunyikannya Sekarang Coba kamu lihat tas kamu Bu, buku PR aku udah ada, bu Ya sudah Sekarang kalian kumpulkan PR kalian Baik, bu Baik, bu Susi PR kamu mana? Buku PR Susi gak ada, bu Ketinggalan Ternyata kamu yang tidak bikin PR, kan? Sekarang kamu ibu hukum berdiri di depan kelas Ya, jangan dong, bu Ya, ibu Sekarang berdiri Sampai jumpa di depan kelas Eh, malam-malam apa yang terang? Oh, malam hampir kan? Viso tau banget sih Masih tau gak? Ihh 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 Ketauan Sih Bercanda malu Eh, iya Eh, ntar jadi ulangan fisika gak sih? Mana gue tau lah anak apa enggak Nanya ke gue lah Adi Hmm Taya lu, ngeliat sekolah lu ya? Eh, belakang fisika jauh kecil Eh, nenek gombel Belaku lu, fisika lu merah aja Sok kecil-kecil Siapa yang bilang? Eh, tau lu itu merah Eh, nenek gombel siapa? Eh, nenek gombel siapa? Eh, tau tau Eh, tenang dong Coba lihat deh Siapa tuh yang datang? Siapa, 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 siapa? Coba sih Wih Wih Wah Selamat datang lagi Rene Gak ada lu, kadang kelas untuk semua Tau gak? Gak ada lu Usan OSIS hancur semua Eh, haaah Yaudah, Ren Sekarang lu kasih sambutan deh buat mereka Oh iya Eh, diem dong pada lu Buat temen-temen semua Yang dukung dan solideri sama nasib gue ini Makasih banget Berkat doa temen-temen semua Gue cepet semua dan bisa hadir disini Dan disini juga gue pengen bilang terima kasih banyak buat Jessica Yaudah 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 Ah, bokap nyokap gue sekarang tuh sering berantem. Itu biasa lah, orang tua gue juga kayak gitu kok. Paling ntar juga baikan lagi. Tapi ini tuh lain lagi, nak. Bokap nyokap gue itu berantem gara-gara gue. Sampai nyokap gue tuh minta cerai. Lo bayangin dong gimana gue gak stress. Udah lah, lo sabar aja. Iya, gue yakin kok kalo lo pasti bisa ngatasi semua masalah ini. Pasti bisa kok. Lo pasti bisa kok. Makasih ya. Hebo lo gak jadi lagi. Kasian gitu. Kasihan banget ya. Jangan-jangan ke manusia aja. Ya apa sih? Keren nih. Kayaknya gue masuk dulu ya. Udah. Udah. Apa kabar kak? Baik. Loh, kok kamu gak bersukses sih di rumah sakit? Kenapa? Maaf ya. Soalnya waktu itu aku lagi banyak PR. Maaf ya gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Kalo kamu memang sibuk. Aku ikut seneng kok ke Randy sekarang udah sembuh. Makasih ya la. Randy. Aduh lu kemana aja sih. Eh Lala apa kabar? Eh anak-anak udah pada nunggu lo loh. Suruh ya la aku sama anak-anak bikin acara. Yuk. Gila la. Cepat anak. Makasih. Kalo gue bilang. Kayaknya kak Jessica emang segajah manas-manasin lo deh. Hmm. Tapi gak usah masukin hati deh. Udah sakit hati lo. Wah. Udah. 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 Bener. Gara-gara lo lupa dan main jalangkung si Fina nyakanya gue suka beneran sama dia tau gak lu. клok. Eh Bwom. Pake-pake nguntahan emosi. OK. Lalu Bwom. Gita kan main jalangkung cuma bercanda. Hmm. Wom. Ehhh. Gita tuh iseng Bwom biar Vina tau. Kalo taught tau tem attached sama dia Udah. Ya maksudnya begitu. Atau bahagian gauk. Lalu padah gak punya perasaan ya. Si Fina tuh kecewa berat tau gak. Aноつyataブig guiding nggak punya hati sih. Eh sudah, ada bom ini, bom. Sorry, bom. Udah pokoknya, awas. Kalau lupa ada yang buat gosip lagi, gue tambah jarak jauh. Macingin! Barusan gue denger Si bong-bong tuh marah-marah tau gak sama si bogel sama si eric. Hah? Bong-bong memangnya marah-marah kenapa? Iya, mereka tuh gak suka kalau kita ikutan main jalangkung. Emangnya kenapa? Mereka tuh main jalangkung cuma sandiwara. Sandiwara? Iya, mereka tuh cuma pengennya nyendengin hati lo doang tau gak? Itu tuh namanya bukan nyendengin hati gue, tapi ngerjain gue. Dasar tuh si bogel sama si eric. Awas tar gue hajar tuh anak. Kalian juga. Eh men, mana aja lo men. Eh, lama lagi lo. Eh, kabar. Gue ada berita bagus buat lo. Berita apa? Bon, ternyata lo cuma diperalah sama Jessica. Maksud lo? Cowok yang lo gebukin itu, ternyata dia taksir berat sama Jessica. Waktu gue nongkrong ke sekolah doi, gue ngeliat si Jessica lagi jalan bareng sama tuh cowok. Yang bener lo. Eh, ngapain tuh gue, bong. Brengsek juga tuh cewek. Kena kan lo dikerjain cewek. Asal lo tau aja ya boneh. Perbuatan lo kemarin itu, bisa membuat lo berusaha dengan polisi. Gak. Pokoknya lo siap-siap aja masuk penjara lo pada deh. Pokoknya siap-siap aja ya. Gue inget nih. Cuman. Kalau nganduai bener, kita perlahan aja Jessica. Beres kan? Sekarang, pindahkan lo apapun. Nah, sekarang kita cari aja Jessica. Gimana? Kita lihat aja nanti. Bu. Hmm? Dan Ari nanti gak usah pakai penyedap rasa. Bisa bentol-bentol nanti badannya. Iya. Papainya anak-anak juga udah bilang kok sama saya, kalau Ari itu alerhi sama bu-bu penyedap rasa, ya kan? Iya. Kirain ibu belum tau, Bu. Yaudah, tamu sekarang ambil beras. Abis itu cuci ya. Iya, Bu. Ada telepon dari Krisel. Dia ingin bicara sama kamu. Hmm, iya. Mbak, tolong lulusin ya buat anak-anak nanti siang. Terima kasih ya Mbak ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.